وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ Berpikir tentang langit والأَرْضُ بُمِ Lalu apa kata dia? رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَطِيلًا Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia Punca daripada ilmu dalam Islam adalah فَقِنَا عَذَابًا Takut kepada Allah Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah Kita dapat, orang tua pun dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah Dimanapun berada مَا أَكَلْتَفَعْنَيْتَ Makanan yang dimakan berubah menjadi Korestrol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya وَمَا لَبِسْتَفَعْنَيْتَ Yang dibelikan kepakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman وَمَا تَسَدَّقْتَفَعْنَيْتَ Yang diwakapkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi Rumah besar Hanya menjadi kenangan Lapuk, belumut, tumbang, tinggal Ada kelas Yang dipakai para penghapal Quran Itulah yang kekal abadi mengalir pahalanya untuk kita Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah Kita dapat, orang tua pun dapat Satu lantainya 4 kelas Totalnya 16 kelas Tempat santri belajar Yang sekarang santri belajar di asrama Asrama bisa dibuat kelas Tapi nanti Pindahkan ke kelas semua Mari kita support pembangunan Kirimkan semen, batu bata, rikil, pasir, besi, dan lainnya Melalui rekening BSI 767-7777-227 Sekali lagi 767-7777-227 Atas nama Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811-6650-026 Sekali lagi 0811-6650-026 Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dari awal itu salamnya itu udah meyakinkan dulu Tak boleh di awal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Macam belum makan Jadi suara kita itu Kita kuatkan sikit Kalau rasa jamaah itu dia tak Ada respon Boleh kita pancing dengan pantun Kalau Tuhan menangkap balang Balang ditangkap di tengah laman Dari bunyi sambut salam Nampaknya jamaah belum sarapan Jadi itu cara orang Melayu untuk Membangkitkan bagaimana orang Merespon Dan kita kalau belum kenal dengan orang Kita ada rasa takut Ada rasa segan Tapi bila berpantun Dia menjadi cair Menjadi clear Menjadi sesuatu yang menarik Itu cara orang Melayu Bertutur kata Kemudian diawali dengan Pujian kepada Allah Semua amal yang baik Kalau tidak dimulai dengan Bismillah Amal itu putus Tak bernilai di hadapan Allah Itu maka diawali dengan Dua riwayat Satu Bismillah Satu lagi Alhamdulillah Maka dua-dua boleh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian salawat Sebab majlis itu Kalau tidak disebut salawat Maka majlis itu Antanajifah Majlis yang busuh Antanah busuh Jifah bangkai Berbau Maka disebut salawat Biasa seriring Alhamdulillah dengan salawat Biasa dipilih kalimat Yang ujungnya sama Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasda'in Ala umuri dunia wal-din Wa salatu wa salamu Ala al-qairi al-ghurri al-muhajjalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu ila yaumid din Jadi kalau awal itu din In-in-in-in-in ujung Tapi kalau ujungnya At-at-at-at semua ujung Alhamdulillahirlazi bin ni'matihi Tatimu salihan Wa salatu wa salamu Ala sayyidi salamu Wa ala alihi wa sahbihi Ahlil fada'ili Wal karamat Kita tengoklah Kalau jamaah kita itu Dia faham bahasa Arab Boleh kita baca agak panjang sikit Tapi kalau dia yang awam Tidak usah panjang Nanti dia tertidur Jangan-jangan dia sangka Terlampau panjang Dia pula angkat Amin Amin dia sangka Majlis sudah selesai Baca doa Kemudian jangan lupa Menghormati Itu juga sunnah Lai saminna Tidak dianggap sebagai umat kami Kata Nabi Man lamnyarham sahirana Yang tidak sayang kepada anak-anak Walamnyarif syarafakabirina Yang tidak hormat kepada orang tua Itu maka ada penghormatan Sesuai dengan negeri Daerah masing-masing Ada yang guna Saya hormati Kalau di tempat saya Ada yang berhormat Ada yang berbahagia Kalau kita lupa Guna bahasa Arab Sayyid Amid Kuliyati Ad-Dirasat Al-Islamiyah Fadilatul Doktur Syarif Adul Hafizullah Wasadda dafuta Matta'alallahu Bituli'amurihi Wabihusni'adabi'i Walutfihi'i Jadi jangan kita sangka Orang yang bahasa Arab itu Kerana dia hebat Rupanya kerana dia lupa Lupa guna bahasa Melayu Dia cakap bahasa Arab Kemudian Ashabi Ad-Dakatira Sahabat sahabat-sahabat saya Para pensyarah Para doktor Ru'asa As-Syu'am Para pengetua-pengetua Syu'bah Syu'bah Al-Syu'bah Usuluddin Syu'bah As-Syari'ah Al-Islamiyah Lalu kemudian Al-Talabah Wa'al-Talibat Para siswa Para mahasiswa sekalian Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya Untuk kita semua Insya'Allah Lalu kemudian Masukkan doa Di situ Allahumma Faqihna Fiddin Wa'alibna Ta'wil Itu doa Nabi Kepada Sayyidina Abdullah Bin Abbas Ya Allah Dalamkan agama Fahamkan agama Dalamkan pemahaman Islam Amin Ya Rabbal Alamin Barulah kita masuk Kepada Tajuk Usahakan Waktu kita menyampaikan itu Mata kita Memandang kepada semua Jangan kita hanya Menengok Tekst saja Lepas itu kita tengok Rupanya orang dah tidur semua Kita tengok semua Dari ujung Sampai ke ujung Menunjukkan bahwa Kita Ruh kita Itu bersama Tapi kalau memandang orang Jangan tengok mata dia Yang kita tengok itu Dari Kening ke atas Sebab kalau kita tengok Mata dia Mata dia tengok kita Kita Tersipu pula Jadi yang kita Walaupun mata Saya nampak ke sana Tapi yang saya tengok itu Bukan mata Yang dari kening Ini ke atas Sebab ada orang Yang bagi Bagi kuliah Dia selama bagi orang Ke atas Kita Sebagai hamba Allah Ke bawah pun Tidak Jadi kita tetap tengok Kalau disitu ada lelaki Ada perempuan Sama tengoknya Tengok perempuan Tengok lelaki Jangan lebih lama Tengok perempuan Nanti orang curiga lama-lama Ini gatal Ini kata dia Nah Jadi ini semua Menjadi perhatian Walaupun subjek saya Tentang Harmoni Dan hidup Berbilang kaum Tapi Tapi saya Bagi saya Ini penting Sebab Dr. Syarif Bagi tahu saya Ini pertemuan Ustadz ini Pertemuan yang Special Edited Limited edition Karena berjumpa Dengan orang-orang Yang luar biasa Kalau yang Membagi kuliah ini Biasa di luar Semalam saya dari Brunei Darussalam Hari ini di Sabah Esok ke KL Lepas itu Ke Riau Lepas itu Nanti ke Natuna Lepas itu Jadi Ustadz Rehat bila Kita akan rehat Nanti di surga Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jawabnya So sweet Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa'ad Ali Salli Oke next Next Kubah masjid itu Dari Rum Bizanti Nama Kaisarnya Maka kerajaannya Disebut dengan Kerajaan Bizantium Rum Ada satu surah Dalam Al-Quran Yang kedua Menara masjid itu Itu diambil dari Mesir Dari laut Mediterania Nama kotanya Alexandria Sebab kota itu Diasaskan oleh Alexander the Great Maka kotanya Bernama Alexandria Mereka suka Membuat nama Menjadi negara Alexandria Sebab Alexander Bizanti Bizantium Jadi kalau Abdul Somad Buat negara Somadia Jadi itu bukan dari Islam Menara itu Bukan Tak ada Tak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Suruh Wahai orang beriman Buatlah menara Wahai orang Islam Buatlah kubah Tak ada Jadi kubah Dan menara Datang dari luar Islam Ini menunjukkan Islam itu bukan Eksklusif Tapi inklusif Terbuka Semua peradaban Boleh masuk Kalau kita pakai Lima Kalau tidak Ada Zaman Nabi Bid'ah Maka kubah Bid'ah Menara Bid'ah Wa kullu bin'atin dalalah Wa kullu dalalah Tin finna Masuk neraka semua Tapi kubah Ada Jadi kalau ada orang mengatakan Agama Islam itu Agama yang sangat tertutup Tidak boleh peradaban lain Masuk Ini contoh Masjid Ada yang datang Dari Bizantium Ada yang datang Dari Mesir Maknanya Apapun boleh masuk Selama Bukan Masalah Akidah Kalau dalam Masalah Akidah Tak ada Tawar-menawar Wala'ana abidun Ma'abatum Wala'antum Abidun Ma'abud Lakum Dinukum Mike ini pun bukan Sunnah Ini Mike ini bukan dari Islam Kalau Mike ini dari Islam Dari Arab Ini tertulis bukan On-off Al-hayah Wal-ma'ut Nah hidup Al-hayah Mati ma'ut Ini semua datang dari luar Islam Maknanya kita orang Islam Kita boleh hidup Harmoni Produk Dia boleh kita pakai Selama Bukan dalam Masalah Akidah Sebab kalau Akidahnya masuk Kedalam agama kita Berubah Agama dia berubah Agama kita pun berubah Itu yang disebut dengan Sinkretism Ini pernah terjadi Di India Sebab Kaisar Ingin rakyatnya ini Hidup harmoni Maka diambil Hindu Diambil Islam Dicampur Itulah dalam film Berjudul Jodha Akbar Jodha Tak Islam Akbar Islam Dalam Islam Kita hormati orang Kita boleh hidup Berjiran tetangga Kita boleh hidup Dalam satu kerajaan Dalam Masalah sosial Ada pun dalam Masalah Akidah Maka Jelas La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Ini dari masjidnya saja Sudah menunjukkan Islam Menerima Orang lain Dan dia hidup Harmoni Next Khandak Khandak itu Parit Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Apa kata Salman Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inna kunna Biardifaris Kami Di Persia Persia itu Iran sekarang Mereka Menyembah Api Majus Majusi Iza Husirna Kalau kami Dikepung oleh Musuh Khandakna Alayna Lalu kami Menggali Parit Menggali Parit Yang kira-kira Kuda Tak boleh Melumpat Apakah Boleh Kita pakai Strategik Ini Di Madinah Sebab Salman Takut Takut Nak pakai Ini Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa asra'a Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ila Tanfizi Hadih Al-Huppah Kata Nabi Sila Gali Parit Dan Nabi Pun Ikut Menggali Parit Nabi Menarik Jubahnya Ke Atas Nampak Peluh Di Perut Nabi Nampak Tanah Bercampur Dengan Keringat Nabi Muhammad Sallallahu Jadi dalam satu riwayat itu banyak hikmah Apa yang kita ambil tentang harmoni disini Bahwa Umat Islam Boleh Mengambil Strategik Perang Walaupun dari orang Tak Islam Faris bukan Islam Jadi sekarang Kalau lah ada orang Menuduh Umat Islam Umat Islam ini Katanya Islam Tapi kenapa dia pakai produk Dari tak Islam Produk boleh kita pakai Strategik boleh kita pakai Ilmunya boleh kita pakai Yang tak boleh itu adalah Akidah Dan ritual Ibadah Ada pun lain daripada itu boleh Sembayang khusyuk Allahuakbar Bila ditengok Ditulis Made in China Sembayang disajadah Saudara kita Sesama manusia Jadi Islam adalah agama Yang menjaga Harmoni Boleh hidup bersama Jadi Tuduhan-tuduhan Bahwa Islam ini adalah Eksklusif Islam Islam Pobia Dari mana datang Ketakutan terhadap Islam Memang kalau kita tengok Orang putih Orang Europe Orang Amerika Cubalah tonton Tonton film-film Dia ada psikologik Ketakutan Dia duduk di tepi laut Dia takut Nanti ada makhluk Naik dari dalam laut Namanya Godzilla Kalau dia duduk Kalau dia duduk Islam ini akan menguasai Allah ma'arsalna ka'illah rahmatan Rahmat Oke next Oh tunggu Balik tadi yang tadi Ini Ustaz ambil dari mana nih Ini diambil dari Ar-Rahig Al-Makhtum Muka surat 274 Nama penulisnya Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi Dari India Ini perlu saya jelaskan Sebab ini nanti akan masuk Dalam Exam Ujian Jadi nanti Saya nak bagikan Contoh soalan Nanti contoh soalannya Translate Teks ini Kedalam Bahasa Melayu Cuba Istimbat Berapa hukum Yang boleh diambil Dari teks ini Lebih kurang begitulah Sebab yang membagi Kuliah ini namanya UAS UAS itu Ujian Akhir semester Oke next Nah Allah Ta'ala bagi kita akal Akal Siapa yang wajib sembahyang Balik Berakal Maknanya kalau tak ada akal Boleh tak sembahyang Jadi kalau ada kawan Tak sembahyang Berarti tak Akal ini datang dari Allah Lalu kemudian Allah bagi lagi Namanya Ayat Nah ayat-ayat ini Ada ayat yang tersurat Al-Quran Sunnah Wa anzalna ilaikan dhikrah Kami turunkan kepada engkau Ya Muhammad Sallallahu'allahu'allahu'allam Adhikrah Adhikrah nama lain dari Al-Quran Litu bayina linnas Engkau jelaskan isinya Isi Al-Quran Engkau jelaskan Isi Al-Quran yang dijelaskan Nabi Penjelasannya itu adalah Sunnah Abti'ullah Ikut Al-Quran Ikut sunnah Nabi Muhammad Dari Al-Quran Dan Sunnah Ini Lahirlah Tiga Ilmu Yang pertama Ilmu Akidah Yang kedua Ilmu Fekah Yang ketiga Ilmu Akhlam Itu secara Amr Tafsir Syarah Hadis Usul Fekah Itu adalah ketika akal berjumpa dengan teks Berapa dasar pengambilan hukum Islam? Sepuluh Quran, Hadis, Ijma'ah, Tiyas, Syarulman Qablana, Saddu Zara'i, Qawlus Sahabi, Istihsan, Istishab, Urf Marilah kita kembali kepada Quran Semua hukum ada dalam Quran Nanti orang isap daun ganja Daun yang boleh membuat dia fly Kemudian bila dia isap, datang orang mengatakan Jangan kau isap, itu haram Saya dah buka dari surat Al-Fatihah hingga ke Anas Dia tidak ada dalam Quran Marilah kita kembali kepada Quran Itu boleh berbalik ke kita? Makanya sumber, reference, hukum Islam Bukan hanya Al-Quran dan Sunnah Tapi ada Qiyas Kenapa ganja, narkotik, sabu itu haram? Kerana diambil illat Sebabnya adalah merosakkan akal Menghilangkan akal Dikiaskan kepada Khamar Maka semua yang menghilangkan akal Haram Khamar Ustaz, haram Daun ganja, haram Buah kecumbung, haram Minuman yang boleh menghilangkan akal, haram Akal saya ini hilang sejak saya melihat wajahnya Nah itu lain lagi Itu lain Adakah akal boleh hilang sebab perempuan? Ada Ada seorang lelaki bernama Qais Qais ini melihat perempuan yang cantik jelita bernama Layla Lalu sejak melihat Layla hilang akalnya Maka dia disebut dengan Layla Majnun Majnun artinya kila disebabkan oleh Layla Tak jadi menikah sebab Ayah Layla tak bersetuju Akhirnya dia pun gila Suatu ketika orang bertanya kepada Qais Kalau kau disuruh memilih antara dunia Memilih Layla atau dunia beserta isinya Apa jawab Qais? Lagubaruni alihah ahabbu ilayya wa ashfali baluaha Debu yang menempel di selipar Layla Lebih ku cinta daripada dunia beserta isinya Boleh untuk status esok pagi Nah Ada ayat yang tidak tersurat Tak tertulis dalam Al-Quran Itulah dia ayat Semesta alam kaunia Inna fi khalkis samawati langit Wal ardi bumi Berpikir tentang langit Itulah dia astronomik Berpikir tentang bumi Itulah dia ilmu geologi Berpikir tentang perputaran siang dan malam Itu semua ilmu-ilmu Allah Jadi Yang mendapat pahala Mendapatkan syurga Bukan yang hanya belajar di fakulti pengajian Islam Awak belajar di mana? Saya di science technology Neraka jahat 6 Mereka ini belajar ayat juga Tapi ayatnya Ayat kaunia Yang puncanya adalah Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inna fi khalkis samawati wal ardi Wakti lai fi layli wa nahari la ayat Itu juga ayat Bagi siapa? Li ulil albab Bagi orang yang berpikir Siapa ulil albab? Alladina yadhkuruhun Allah Menyebut Allah Qiyaman tegak Wa ku'udan duduk Wa ala junubihim berbalik Wa yatafakkaruna fi khalkis samawati Berpikir tentang langit Wal aqbumi Lalu apa kata dia? Rabbana ma khalaqata hadha batila Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia Punca daripada ilmu dalam Islam adalah Wa qina azaban Takut kepada Allah Belajar sain Takut kepada Allah Belajar medik Takut kepada Allah Belajar perubatan Takut kepada Allah Belajar Takut kepada Allah Tapi yang paling takut kepada Allah adalah Yang belajar Dalam fakulti pengajian Islam Jadi kalau ada orang belajar di fakulti pengajian Islam Tak ada rasa takutnya kepada Allah Dia perlu banyak beristighfar dan bertawad Doakan supaya Ustaz Somad yang menyampaikan ini pun Takut kepada Allah SWT Next Berbuat dosa dan dia bertuhan kepada Allah SWT Bertuhan Bukan berhantu Tuhan 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 Bertuhan Nama Tuhan Tuhan itu siapa? Allah Itulah tadi yang kita tegak Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Itulah sedapnya kalau kita menyanyikan Asma'ul Husna Beramai-ramai Yang tak hafaz Tak tahu tak apa-apa Yang penting gerakkan aja Ya manu wallahul ladhi Next Allah SWT Ciptakan manusia Kita boleh hidup harmoni bersama Kalau kita sama-sama tahu Bahwa asal kita sama Kalau nak tengok perbezaan Satu ayah Satu ibu Satu maaf Satu perut Orang yang kembar Pun ada perbezaan Saya kawan saya ada kembar Berbeza sifatnya Berbeza Tapi kalau kita nak tengok kesamaan Kita ini sama Kalau nak tengok perbezaan Saya dari Malaysia Saya dari Sabah Sarawak Kamu dari Indonesia Kamu dari Brunei Darussalam Kamu putih Saya hitam Tapi kalau kita tengok persamaan Kita semua berasal dari asal yang sama Inilah awalnya kita Berubah 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 Dan puncanya Itu Itu gambar saya Lepas itu Ini perlu saya jelaskan Sebab nanti ada yang tengok Ini kan nanti boleh dibagi Slide ini kepada semua pelajar Tengok ini macam-macam Ustaz Salman Itu memang saya Lepas itu Lepas itu kita pun akan berubah Tua Layu Dan setelah itu kita pun akan mati Menghadap Allah SWT Yang ada rasa fobia Takut Yang bagian ini Cut Buang Sebab bila tengok ini Nanti tak boleh tidur malam Asal kita sama Dari mana kita datang sama Maka apa yang membuat kita Tidak boleh hidup harmoni bersama Di atas bumi milik Allah Tuhan yang kita sembah Dan kita makhluk yang sama Akan kembali kepada Allah SWT Tolong kalau waktu saya dah habis Tolong bagi tahu Tak apa-apa buat surat kecil Atau bagi Kalau di tempat lain Kadang dia segan Dia bagi Kod-kod macam Waktu dah habis Saya pernah juga bagi Tazkirah di satu masjid Dia bagi di atas meja itu Ada lampu tiga Hijau, kuning, merah Lalu saya tanya Ini Meja hakim musabak Wah tilawati Al-Quran Tidak Ustaz Samad Sebab di masjid ini Banyak Ustaz yang bagi Tazkirah Tak tahu dia bila berhenti Maka bila dah agak-agak cukup Kami hidupkan lampu kuning Bila dah merah Itu maknanya habis Ini saya Dibagi waktu Kalau dah habis Tolong bagi tahu Supaya kita teruskan nanti Dalam Dialog InsyaAllah Ok next Proses penciptaan manusia Manusia ini Diciptakan dari mana Dia diciptakan dari Nutfah Selepas itu Berubah menjadi Alaqah Alaqah artinya Lengket Menempel Sebab darah itu Menempel di rahim Selepas itu Berubah menjadi Mudrah Mudrah Seketul Segumpal Sekepal Setelah itu Berubah menjadi Izam Tulang Selepas itu Tulang itu Dibalut dengan Daging Setelah itu Menjadi Manusia yang Sempurna Air Darah Daging Tulang Tulang dibalut oleh Daging Menjadi manusia Yang sempurna Semua manusia Apapun suku Agamanya Kita mesti ingatkan Ini Menunjukkan bahwa Kita makhluk yang Sama Makhluk yang Lemah Makhluk yang Asalnya Sama Boleh kita tanya Sisiapapun yang Aguh yang Sombong Siapa di antara Kita ni Yang terbuat Dari emas Tak Semua dari Tanah Balik kepada Tanah Masuk ke Lubang Tanah Dimakan Cacing Tanah Apa yang Kita sombongkan Maka bila adik-adik Jumpa orang yang Sombong Beritahu dia Awak dari Tanah Masuk ke Lubang Tanah Makan Cacing Tanah Insya Allah Dia sedar Atau dia marah Sekali Next Dataran Bumi terendah Menunjukkan Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan Bahwa Islam Ini Agama Yang benar Menurut Allah Ta'ala Mana bukti Mana bukti Bahwa Islam Itu agama Yang betul Ada beberapa Ayat Yang mustahil Itu datang Dari Fikiran Nabi Muhammad Salah Salah satunya Proses penciptaan manusia Dari yang lima Air Darah Daging Tulang Membalut tulang Saya kebetulan Berdua Dengan Profesor Di bidang Spesialis Objin Spesialis Objin Ini bukan Jin Tentang Kandungan Perempuan Lalu dia bercerita Tentang dia pernah Presentasi Di hadapan Seorang Pensyarah Dari Amerika Bahwa Dia ceritakan Dalam Al-Quran Kitab Kami Itu diceritakan Manusia ini Dari air Berubah jadi Darah Daging Jadi tulang Dibalut Itu Sudah 1445 Tahun Yang lampau Bagaimana Nabi Muhammad Boleh tahu ini Apa kata Profesor Dari Amerika Itu Mungkin Nabi kamu itu Sudah punya Teleskop Alat untuk Mening Bagi kita Orang Islam Senang saja Menjawab Itu datang Dari mana Itu datang Dari Allah Subhanallah Jadi Kalau Kita bercerita Dengan orang Yang di luar Agama kita Kalau kita Pakai Ayat-ayat Yang menyalahkan Dia akan Membalik Melawan Tapi kalau kita Cerita tentang Mu'jizat Ilmiah Apa isi Quran itu Isi Quran itu Tentang Penciptaan Manusia Dan beberapa Profesor yang Tak Islam pun Terkagum Dengan ini Sebab penemuan Bahwa manusia ini Dari air Berubah jadi Darah Berubah jadi Daging Berubah jadi Tulang Itu baru 200 tahun Kebelakangan Berfikir Begitu juga Tentang Bumi terendah Bangsa Rum Berperang Dengan Persia Dimana Tempat Berperangnya Itu Bumi Dulu Fii adenal Ardi Bumi Terdekat Cobalah Buka Kitak-kita Taksir Tempat Berperangnya Itu Bumi Terdekat Tempat Berperangnya Itu Adalah Laut Mati Di Jordan Jordan Ada Laut Mati Kenapa Disebut Laut Mati Sebab Tak ada Makhluk Yang Boleh hidup Sebab Garamnya Terlampau Tinggi Banyak Orang Mandi Di sana Mengapung Ke atas Dan Banyak Orang Suka Mandi Di sana Bila Ditanya Kenapa Ubat Gatal-gatal Kulit-kulit Itu Sihat Setelah Keluar Dari Usah Somat Suami Saya Boleh Dibawa Mandi Ke sana Kenapa Dia Gatal Oh Itu Lain Rupanya Dalam Taksir Yang Sekarang Bukan Bumi Terdekat Terdekat Betul Sebab Jordan Dekat Dengan Madinah Tapi Ada Taksir Lain Terendah Adanal Arti Terdekat Tak Salah Tapi Sekarang Terendah Rupanya Di Seluruh Permukaan Bumi Yang Paling Rendah Dari Laut Ini Laut Ini Dia Terendah Dan Mana Nabi Muhammad Tahu Ini Sedangkan Itu Baru Kebelakangan Manusia Modern Tahu Jadi Kalau Kita Bercerita Mana Tahu Nanti Penuntut Penuntut Pelajar Diundang Dialog Tentang Apa Itu Islam Apa Isi Quran Maka Ceritakan Tentang Mu'jizat Mu'jizat Supaya Itu Membangkitkan Akal Fikiran Untuk Bertanya Apa Sebenarnya Isi Quran Nanti Selepas Itu Dia Akan Membaca Quran Sendiri Barulah Menunggu Jangan Ketika Kita Jumpa Langsung Ayat Apalagi Baru Pertama Jumpa Kulia Ayuhal Kafirun Itu Nak Ajak Berkerai Kita Nekan Dialog Ada Step Jumpa Dialog Oke Next Menurut Ilmu Geology Likau Kabil Ard Planet Planet Bumi Iktesaf Al-Ulamak Anna Akfada Mantikati Ala Satil Ardi Bahwa Permukaan Bumi Yang Paling Rendah Hia Mantikatul Bahri Al-Mayit Adalah Kawasan Bahri Laut Mayit Mati Laut Mati Dead Sea Wa Anna Mia Al-Bahri Al-Mayit Bahwa Air Laut Mati Tatakhafadu An-Miyahi Jami'i Bihar Al-Alam Fi 380 Meter Di Bawah Jadi Ini Laut Dia Di Bawah Laut 380 Meter Tidak Ada Dunia Ini Yang Melebihi Ini Dari Mana Ini Datang Ini Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke Next Bumi Sebagai Pasak Kita Kalau Membuat Kemah Camping Kita Tegakkan Tiang Bagaimana Seperti Tiang Ini Jangan Begoncang Pasak Dan Sudah Jadi Popatah Melayu Besar Pasak Dari Tiang Besar Pasak Dari Tiang Itu Maksudnya Sebulan Dapat Duit Seribu Ringgit Tapi Beli Skincare 2000 Itu Namanya Besar Pasak Dari Tiang Nah Ini Bumi Ini Bergoncang Bergerak Bumi Ini Bumi Bulat Yang Bagian Atas Bergoncang Bergerak Bagaimana Supaya Bagian Bumi Atas Tak Bergoncang Tak Bergerak Maka Dipasak Dia Pasak Itu Adalah Bukit Waljibala Autada Dan Gunung Gunung Sebagai Pasak Siapa Yang Menemukan Ini Para Alim Geologi Ilmu Bumi Kenapa Terjadi Tsunami Saya Datang Ke Muzium Tsunami Mereka Jelaskan Ini Lapisan Bumi Lapisan Bumi Berjumpanya Di Laut Aceh Jadi Lapisan Bumi Ini Sambungannya Itu Di Laut Aceh Bergerak Lapisannya Sikit Waktu Bergerak Dia Masuk Air Laut Dia Rapat Balik Air Laut Naik Ke Atas Itu Yang Bergulung Sampai Ke Pantai Disebut Dengan Tsunami Orang Jepun Yang Bagi Nama Tsunami Tsunami Itu Yang Perempuan Yang Lelaki Sumantong Maaf Kalau Nama Kenapa Kerak Bumi Ini Bergerak Kuasa Allah Nanti Pasak Pasak Ini Dicabut Oleh Allah Itulah Disebutkan Dalam Quran Wal Jibala Autada Maka Pasak Bumi Diam Apakah Nanti Hari Kiamat Bumi Ini Bergerak Dicabut Allah Pasak Nanti Ketika Pasak Bumi Gunung Gunung Macam Bulu Kambing Dihembus Angin Ambil Bulu Kambing Letakkan Ketapak Tangan Hemhus Allah Luar Biasa Al-Quran Dipilihkannya Huruf Dalam Al-Quran Yang Kalau Kita Sebutkan Keluar Angin Dari Mulut Fa Dengan Shin Itu Keluar Angin Dari Mulut Penyebutan Huruf Fa Yang Betul Saya Dulu Ada Persyarah Dia Belajar Bahasa Arab Di Sudan Pertama First Time Masuk Kelas Pensyarah Di Sudan Bagi Tahu Cuba Semua Penuntut Penuntut Sebut Huruf Fa Letakkan Kapas Di Tangan Sebut Huruf Fa Fa Salah Semua Sebab Kapasnya Terbang Dulu Baru Huruf Fa Keluar Anginnya Berhembus Dulu Baru Huruf Fa Keluar Bukan Huruf Fa Keluar Baru Keluar Angin Sehalus Itu Bahasa Arab Tapi Jangan Gara-gara Ini Baca Quran Bulat Fa 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 Al-Quran Itu Kalau Dia Jumpa Kalimat Yang Berat Bunyi Katanya Perat Begitu Juga Kalau Dia Berjumpa Dengan Kalimat Yang Kata Berhembus Angin Kencang Tercabut Pasak Bumi Terbang Terbang Semuanya Terbang Terbang Manusia Adalah Steven Spielberg Di Mana Film Kiamat 2012 Jadi Dakwah Tidak Selamanya Dengan Kata-kata Tapi Dakwah Dengan Film Pendek Boleh Memahamkan Manusia Dimatikan Ini Lampu Semua Gelap Tiba-tiba Nampaklah Tercabut Semua Setelah Tercabut Gunung-gunung Hancur Dunia Selepas itu Hidup Lampu Lagi Maka Berimanlah Kamu Wahai Orang-orang Yang Masih Minum Khamar Dan Mabu Faktabiru Ya Ulil Absar La Alakum Turhamun Ketuf Begitulah Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Kalau Yang Dibahaskan Itu Adalah Tentang Ilmu Tentang Mujizat Tentang Kiamat Itu Ada Titik-titik Persamaan Antara Semua Manusia Begitu Kalau Kita Ingin Harmoni Oke Next Waljibala Autada Kalau Kita Tengok Ada Gunung Ada Bukit Itu Yang Di Atas Tanah Itu Hanya Satu Pertiga Yang Dua Pertiga Di Dalam Lebih Panjang Lagi Untuk Mengikat Bumi Begitu Kata Pakar Geologi Seperti Yang Ada Di Gunung Gunung Ais Itu Yang Di Atas Itu Kecil Tapi Yang Di Dalam Lebih Besar Begitu Dengan Gunung Batu Yang Di Atas Kita Disini Dikenal Dengan Gunung Kinabalu Nampak Gunung Kinabalu Jadi Yang Di Dalam Kinabalu Lebih Lagi Begitu Hari Kiamat Tercabut Kinabalu Ke Atas Insya Allah Kita Terselamatkan Dari Fitnah Karena Sebelum Selesai Sembayang Allahumma Ini Auzhbika Min Azabi Jahannam Wa Min Azabil Qabri Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamat Wa Maksudnya Kita Semua Selamat Sebelum Hari Kiamat Kita Dah Mati Semua Allah Menyelamatkan Kita Dari Fitnah Yang Luar Biasa Fitnah Itu Maknanya Azam Oke Next Matahari Berjalan Di Tempat Matahari Tidak Bergerak Berkeliling Macam Bumi Bumi Berkeliling Sedangkan Matahari Di Tempat Diamnya Semua Orang Islam Tahu Ayat Ini Ayat Apa Ini Yasin Tapi Kenapa Umat Islam Tidak Tahu Kerana Dia Membaca Ini Dia Tidak Pakai Akal Fikirannya Dia Baca Cepat Cepat Saya Sebab Jamuan Dahsyat Maka Kalau Manusia Membaca Ini Dengan Akal Fikiran Bahwa Matahari Itu Berdiam Di Tempat Apakah Matahari Itu Bergerak Berkeliling Tidak Dia Berkeliling Bergerak Di Tempat Tidak Dikatakan Tam Si Masya Yang Si Berjalan Tapi Dikatakan Tajri Jara Yajri Berlari Kencang Sama Kita Ketika Menengok Kereta Yang Kencang Itu Tayar Macam Tak Bergerak Sebab Apa Sakinkan Cepatnya Larinya Seperti Tak Bergerak Begitulah Bila Kita Tengok Matahari Macam Tak Bergerak Padahal Dia Tempat Bergeraknya Dia Diam Seperti Diam Padahal Dia Bergerak Berlari Kencang Itu Kalau Kita Jelaskan Maka Itu Akan Menghidupkan Fikiran Oh Dari Mana Nabi Muhammad Tahu Ini Nabi Muhammad Tak Boleh Membaca Dia Bukan Pernah Belajar Di Fakulti Geologi Universiti Malaysia Sabah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Adalah Rasul Yang Diutus Allah Subhanahu Wata'ala Kita Hanya Menjelaskan Inna Ma'anta Munzil Ada Masalah Hidayah Itu Urusan Allah Subhanahu Wata'ala Mana Tahu Adik-adik Pelajar Penuntut Diminta Untuk Berbicara Tentang Al-Quran Di Radio Di Telefesyen Atau Ada Dialog Agama Apa Saja Isi Quran Boleh Ini Bercerita Sikit Supaya Apa Membuka Fikiran Selepas Itu Doakan Doanya Allahum Mahdi Qawmi Fa Innahum La Ya'lamun Jangan Nanti Bila Ada Jemputan Alumni Daripada Fakulti Pengajian UMS Boleh Berdialog Dengan Sahabat Kita Yang Tak Islam Duduk Dengan Orang Tak Islam Adalah Mendekatkan Kita Kepada Neraka Allah Subhanallah Jadi Saya Mohon maaf Saya Tak Boleh Duduk Padahal Sebenarnya Dia Tak Tahu Banyak Orang Menutupi Kejahilannya Dia Marah Padahal Sebenarnya Dialog Ini Amat Sangat Ego Baik Next Nah Itu Dia 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 Adalah Pusat Peredaran Sedangkan Yang Lain Berputar Keliling Asyams Diam Yang Lain Berputar Mengelilingi Dia Sama Seperti Kita Mengelilingi Kaabah Subhanallah Alhamdulillah Wala Illallah Wallahu Akbar Maka Bumi pun Juga Berputar Putarannya Sama Macem Putaran Kekiri Mengelilingi Matahari Sampai Pada Akhirnya Semua Akan Berhenti Ada Satu Kitab Ditulis Oleh Profesor Doktor Zaglul Ad-Najjar Orang Mesir Yang Bekerja Di UK Judul Kitabnya Tasbihul Kainat Alam Semesta Bertasbih Jadi ketika Kita sedang Bertawak Mengucapkan Subhanallah Alhamdulillah Rupanya Alam Alam Semesta Semua Bertasbih Dan Malaikat Punt Bertasbih Ketika Allah Ingin Menciptakan Manusia Apa Kata Malaikat Untuk Apa Kau Ciptakan Makhluk Yang Baru Ya Allah Kami Sudah Bertasbih Malaikat Bertasbih Bumi Bertasbih Alam Semesta Bertasbih Manusia Yang Belum Bertasbih Next Kebenaran Sejarah Wama Kataluhu Wama Solebuhu Jadi Step-step Kalau ingin Ada dialog Adalah Barulah Masuk Kepada Bahwa Ada Barnabas Ada Dua Yang ditemukan Belakangan Kebelakangan Pertama Injil Barnabas Yang kedua Thomas Yang mengatakan Bahwa Nabi Nisa Adalah Nabi Bukan Tuhan Dan Yang disalib Adalah Judas Yahuzah Jadi Ini bukan Sebelum Islam Sebelum Nabi Muhammad Datang Ini sudah Ada Bukti-bukti Dari Manuskrip Yang dijumpai Di dalam Tanah Ketika Menggali Ditemukan Rupanya Memang Begitulah Tertulis Ketika Dikombin Dengan Al-Quran Al-Quran Pun Mengatakan Demikian Wama Kataluhu Wama Salabuhu Walakin Syubbihalahum Wama Kataluhu Mereka Tidak Membunuhnya Wama Salabuhu Mereka Tidak Menyalibnya Walakin Syubbihalahum Ada Ada Orang Lain Yang Wajahnya Rupanya Diserupakan Dengan Dia Kita Hanya Menunjukkan Bukti Sejarah Faman Syaa Fali Yumin Waman Syaa Fali Yakfur Siapa yang Mau beriman Alhamdulillah Yang tak Mau beriman Maka Hidayah Datang Dari Allah Semalam Saya Ditanya Kenapa Tidak Boleh Dalam Islam Dalam Ajaran Islam Kita Kalau Dialog Orang Bertanya Tentang Isi Rumah Kita Boleh Bertanya Tentang Isi Rumah Orang Kenapa Di rumah Kamu Kualinya Di Bilik Tamu Biasa Kuali Di Dapur Kenapa Di bilik Tamu Mungkin Dia Boleh Jelaskan Kita Yang Rasa Macam Tak Betul Tapi Rupanya Dia Cakap Ini Kuali Ditemukan Pada Masa Fir'an Dulu Jadi Dia Mesti Digantung Di Tempat Tamu Semua Tamu Nak Tengok Oh Rupanya Begitu Kenapa Di Dalam Islam Itu Tidak Boleh Ada Patung Cuba Tengok Ini Saya Ambil Dari Tafsir Al-Quran Al-Azim Abu Fidah Ismail Ibn Qasir Apa Kata Imam Ibn Qasir Kalau Meminta Kepada Patung Mereka Meminta Kepada Patung Tafsirnya Setiap Patung Itu Di Dalamnya Ada Jin Niatun Kalau Jin Lelaki Jin Niatun Perempuan Itu Mengapa Dalam Al-Quran Dikatakan Selalu Perempuan Dan Kalau Kita Tengok Penyihir Itu Lelaki Atau Perempuan Perempuan Maka Disebut Nenek Sihir Perempuan Tapi Ada Juga Penyihir Yang Lelaki Harry Potter Iyaduna Mindunihi Illa Inasa Wa Iyaduna Illa Syaitanan Marida Memintanya Kepada Patung Ini Ajaran Saya Ini Yang Saya Sampaikan Ke Anak Ke Istri Ke Jamaah Ke Masjid Tapi Kalau Kamu Bertanya Kenapa Ya Kita Menjawab Kita Tak Boleh Diam Kalau Ditanya Siapa Yang Ditanya Tentang Ilmu Dia Diam Maka Murudnya Akan Diikat Dengan Tali Kekang Dari Api Neraka Oke Next Nah Setelah Kita Jelaskan Agama Kita Tentang Quran Apakah Kita Memusuhi Orang Siapa Yang Tidak Sama Akidahnya Dengan Kita Halal Darahnya Pancong Kepalanya Ambil Keretanya Bukan Ajaran Islam Cuba Kita Tengok Ayat Quran Kalau Mereka Tidak Memerangi Kamu Tidak Menghalau Kamu Mereka Tidak Memerangi Kamu Mereka Tidak Menghalau Kamu Dua Balas Dia Dengan Dua Antabaruhum Buat Baik Watuksitu Ilaihim Bersikap Adil Cuba Tengok Cantiknya Susunan Al-Quran Kalau Mereka Tidak Melakukan Dua Balaslah Dengan Dua Sekarang Saya Tanya Dengan Benyamin Netanyahu Bolehkah Kita Bagi Yang Dua Tak Boleh Kenapa Kita Tak Boleh Bagi Dua Sebab Dia Sudah Melakukan Dua Dia Memerangi Falustin Dan Dia Membunuh Menghalau Dari Falustin Adapun Kalau Dia Tidak Memerangi Dia Tidak Membunuh Dia Tidak Menghalau Allah Menyuruh Antabarruhum Buat Baik Baru Kenapa Allah Pilih Kata Baru Yang Saya Bagi Merah Baru Khair Baik Jayid Baik Hasan Baik Payib Baik Payib Artinya Baik Bukan Tak Balik Balik Bang Taib Tak Balik Jayid Baik Hasan Baik Payib Baik Khair Baik Tapi Kenapa Allah Pilih Baru Karena Perbuatan Yang Paling Baik Diantara Yang Baik Adalah Baru Makanya Untuk Ayah Ibu Bapak Tidak Disebut Khairul Walidain Tapi Disebut Birrul Apa Makna Ayat Kata Syekh Yusuf Al-Kardaw Sebagaimana Engkau Berbuat Baik Kepada Ibu Bapamu Begitulah Engkau Berbuat Baik Kepada Jiranmu Yang Tak Islam Begitulah Engkau Berbuat Baik Kepada Kawan Sahabat Satu Ofis Yang Tak Islam Hidup Harmoni Tapi Yang Haram Tetap Haram Jangan Nanti Dia Minum Kamar Kenapa Minum Kamar Dengan Dia Kita Mesti Berbuat Baik Antabar Buh Waduk Situ Itu Betul Terus Next Ada Seorang Orientalis Mustashrik Shark Timur Mustashrik Orang Barat Yang Mengkaji Tentang Timur Maknanya Mengkaji Tentang Islam Namanya Aren Jan Wensing Dari Belanda Nama Kitabnya Al Mu'jam Al Mufahras Li Al Fazil Hadis Al-Nabawi Encyclopedia Untuk Mencari Hadis Dalam Sembilan Kitab Pertama Suhaib Bukhari Suhaib Muslim Sunan Abidawud Sunan Tirmidi Sunan Nasai Sunan Ibn Majah Muattak Malik Musnad Ahmad Sunan Ad-Darini Kalau ingin Mencari Hadis Dalam Sembilan Kitab Yang Menyusunnya Bukan Orang Islam Tapi Orang Belanda Namanya Aren Jan Wensing Bersama 40 Orient Disitu Dia Kaji Dari mana Kamu dapat Hadis Ini Saya dapat Hadis Ini Dari Kitab Sunan At-Tirmidhi Siapa Di mana Dia Dia Mendapatkan Itu Dari Imam Nasr Bin Ali Nasr Bin Ali Dapat Dari Khalid Bin Yazid Al At-Taki Khalid Bin Yazid Dapat Dari Abu Ja'far Ar-Razi Abu Ja'far Ar-Razi Dapat Dari Rabi' Bin Anas Anas Dapat Rabi' Dapat Dari Anas Bin Malik Anas Bin Malik Dapat Dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Aleyhi Ustaz Abdul Samad Belajar Sunan Tirmidhi Dari Mana Ustaz Baca Sunan Tirmidhi Saya Ikut Majlis Sunan Tirmidhi Kepada Sayyid Usamah Al-Mansi Sayyid Usamah Al-Mansi Dapat Dari Dari Sayyid Muhammad Bin Alawi Sayyid Muhammad Dapat Dari Dari Sayyid Alawi Bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Bersambung Sampai Ke Imam Tirmidhi Sampai Ke Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini dalam Ajaran Islam Disebut Dengan Sanab Tersambungnya Sanab Jadi Kalau kita Meriwayatkan Hadis Hadassana Abdus Soman Hadassana Doktor Syarif Jadi Tak boleh Menonton Islam Hadassana Al-Youtube Anil Jujan Al-Isnat Minad Sanab Ini dari Agama Bagian Daripada Agama Islam Perhatikan Kamu Dapat Dari Mana Kami Dalam Islam Ada Namanya Sanab Ada Tiga Yang Tidak Ada Di Luar Islam Yang Pertama Sanab Yang Kedua Nasab Nasab Kita Terjaga Saya Masa Belajar Di Azha Tulis Nama Rubai Nama Mesti Empat Abdus Somad Bin Bakhtiar Bin Yahya Bin Ahmad Shah Nasib Baik Dia minta Rubai Cuba Kalau Dia minta Humasi Saya Telepon Ke kampung Siapa Nama Atuk Selepas Kami pun Tak Tahu Lagi Tapi Nabi Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Mutalib Bin Hashim Bin Abdi Manap Bin Qusay Sampai Keadanan Sampai Ke Sayyidina Ismail Sampai Ke Sayyidina Ibrahim Sampai Ke Sayyidina Adam Nasab Terjaga Yang ketiga Iqrab Iqrab Ini Tak ada Di Lain Bahasa Hada Muhammad Muhammad Khabar Marfu'un Wa'lamatu Raf'ihi Dhammatun Zahiratun Fi Akhirihi Ra'aytu Muhammadan Iqabar 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 I'm walking with Muhammad This is Muhammad Madun Tak ada Berubah This is Michael Jacksona Tak ada Jacksona Jacksonu Maka dalam Islam Itulah mengapa Dalam membaca Arab Kita perlu Ada Nahu Kalau kita Belajar Nahu Kita Yakin Dengan Nahu Itu Siapapun Yang membantah Kita Kita Akan Kuat Sebab Kalau Kita Tak Kuat Nanti Makmum Belakang Kata Cakap Kamu Ayat Kamu Salah Kalau Kita Tak Tahu Nahu Inna Anzal Nahu Fi Laylatul Qadr Kata Makmum Laylatil Laylatul Tapi Kalau Kita Yakin Bahwa Ini Laylatil Kenapa Laylatil Sebab Ada Huruf Ujar Di Pangkal Inna Anzal Nahu Fi Laylatil Qadr Kalau Kita Tak Ada Nahu Ayat Yang Kedua Kita Bingung Wama Adara Kama Laylatul Laylatul Next Kenapa Tak Berjalan Oke Ini Yang Saya Tuliskan Sanat Imam Tirmidhi Oke Terus Next Belajar Adalah Jihad Maka Dalam Islam Kita Tidak Akan Pernah Boleh Menjelaskan Agama Kita Kalau Kita Tak Tahu Manusia Ini Kalau Dia Tak Tahu Dia Akan Memusuhi Sebab Dia Tak Kenal Tak Kenal Maka Tak Sayang Tak Sayang Maka Tak Cinta Maka Kalau Kita Ingin Sayang Ke Agama Ini Kita Berkorban Kita Memperjuangkan Maka Kita Mesti Cinta Saya Senang Menjelaskan Ini Kepada Penuntut Sekalian Karena Ini Adalah Masa Depan Saya Ini Masa Lalu Nama 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 Tadi Saya Ditulis Nama Saya Panjang Profesor Abdul Soman LC BA MA PhD Habis Sudah Saya Ini Masa Lalu Tinggal Satu Lagi Belum Al Marhum Yarhamun Tapi Yang Ada Di Hadapan Saya Ini Adalah Masa Depan Masa Depan Islam Di Sabah Inilah Jadi Saya Mengajar Ini Amat Sangat Beruntung Maka Kalau Nanti Ini Akan Adik Adik Semua Penuntut Penuntut Ini Menyampaikan Da'wah Islam Mengalirlah Pahalanya Ke Abdul Soman Sebagai Amal Jariah Insya Allah Walaupun Kepada Saya Tak Terlampau Banyak Mengalirnya Sebab Saya Satu Semester Sekali Saja Datang Tapi Yang Paling Banyak Adalah Kepada Para Sahabat Sahabat Saya Pensyarah Pensyarah Semua Saya Kalau Tazkirah Di Padang Di Depan Orang Ramai Mungkin Datang 20.000 30.000 Tapi Mereka Tak Mengajar Mereka Lepas Itu Balik Ke Rumah Selesai Tapi Kalau Saya Sampaikan Kepada Penuntut Mereka BA Mereka Master Mereka PhD Mereka Doktor Mereka Akan Menyampaikan Kepada Jamaah Di Surau Di Masjid Di Padang Mereka Akan Jadi Percarah Itulah Ilmu Yang Akan Mengalir Sampai Hari Kiamat Insya Allah Itu Maka Saya Senang Mengajar Di Universiti Malaysia Sabah Mudah-mudahan Kita Boleh Istiqamah Dalam Menentu Ilmu Insya Allah Saya Sampai Hari Ini Masih Lagi Belajar Semacam Orang Yang Berjihad Fisabillah Hatta Sampai Dia Pulang Kembali Ke Rumah Ok Next Islam Wama Arsalnaka Illa Rahmatan Bukan Lil Muslimin Bukan Lil Muminin Bukan Lil Malaziyin Bukan Lil Sabahyin Wama Arsalnaka Illa Rahmatan Lil Haa Ok Next Nabi Menyambut Kristian Najran Dalam Mukaddimah Surat Ali Imran Mereka Dari Najran Bertanya Apakah Isa itu Tuhan Atau Anak Tuhan Maka Turunlah Surat Ali Imran Imran Punya Istri Bernama Hannah Hannah Punya Anak Bernama Maryam Maryam Punya Anak Bernama Isa Dua Surah Untuk Nabi Isa Pertama Surah Ali Imran Yang Kedua Surah Maryam Selepas Surah Al-Kahfi Next Dua Dibalas Dua Penunjuk Jalan Nabi Ketika Hijrah Bukan Orang Islam Siapa Yang Tidur Di Tempat Tidur Nabi Ali Abiy Talib Siapa Yang Menemani Dijabal Sur Abu Bakar Siddiq Siapa Yang Membawakan Makanan Asma Binti Abiy Bakar Siapa Yang Membawakan Berita Abdullah Siapa Yang Memelihara Kambing Di Bawah Amir Bin Fuhairah Siapa Yang Menunjukkan Jalan Abdullah Bin Uraytid Tak Islam Boleh Berkawan Bersahabat Selama Dia Tidak Menganiaya Selama Dia Tidak Pengkhianan Selama Dia Tidak Menzolim Masih Ada Beberapa Slide Lagi Nanti Boleh Ditingok Dibagi Itu Yang Boleh Saya Sampaikan Kenapa Ustaz Berhenti Sebab Dibagi Tahu Waktu Sudah Habis Di Tempat Lain Biasa Kalau Waktu Sudah Habis Dibagi Warna Merah Tapi Disini Dibagi Pink Terima Kasih Menangkap Puyuh Di Bukit Selasih Thank you Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Hadiahkan Untuk Almarhum Ibu Almarhum Ayah Kita Dapat Orang Tua Pindapat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Jamaah Dimanapun Berada Makanan Yang Dimakan Berubah Menjadi Korestrol Diabetes Jantung Gula Dan Lain Sebagain Yang Yang Dibelikan Kepakaian Busuk Lapu Ketinggalan Zaman Yang Diwakapkan Disedekahkan Itu Yang Akan Kekal Abadi Rumah Besar Hanya Menjadi Kenangan Lapu Belumut Tumbang Tinggal Ada Kelas Yang Dipakai Para Penghapal Quran Itu Yang Kekal Abadi Mengalir Pahalanya Untuk Kita Hadiahkan Untuk Almarhum Ibu Almarhum Ayah Kita Dapat Orang Tua Pendapat Satu Lantainya Empat Kelas Totalnya Enam Belas Kelas Tempat Santri Belajar Yang Sekarang Santri Belajar Di Asrama Asrama Bisa Dibuat Kelas Tapi Nanti Pindahkan Ke Kelas Semua Mari Kita Support Pembangunan Kirimkan Semen Batu Batak Rikil Pasir Besi Dan Lainnya Melalui Rekening BSI 767 777 227 Sekali lagi 767 777 227 Atas nama Yayasan Pendidikan Hajar Rohana Konfirmasinya Jangan lupa Ke nomor berikut 0811 6650 026 Sekali lagi 0811 6650 026 Berkah selalu Warakallah Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh